Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondik Hipnotis Indonesia Teman-teman pada video kali ini bersama-sama Mas Nug saya ingin berbagi kepada anda Para penonton yang ada di Youtube Para penonton yang ada di Youtube Ataupun buat anda yang menonton di snack video Video kali ini adalah Saya akan memberikan tip kepada anda Pemula yang ingin belajar ilmu hipnotis Kira-kira Menurut anda sesuai dengan profesi anda Atau kebutuhan anda Jenis ilmu hipnotis apa Yang cocok untuk anda pelajari Ini sangat penting karena Beberapa orang yang saya temui ketika ingin belajar Mereka bingung memutuskan Kira-kira saya mau belajar ilmu hipnotis yang jenis apa Nah silahkan teman-teman Sumpah videonya dari awal sampai selesai Agar nanti ketika anda memutuskan untuk belajar Anda langsung tahu Sebelum saya menonton videonya Sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas privat Mereka hipnotis Ataupun buat anda yang sudah membeli E-book kita pemain hipnotis Nah buat anda yang ingin tergabung di kelas privat Ataupun buat anda yang ingin membeli e-book Silahkan teman-teman bisa hubungi nomor WA Yang saya berikan di tolong video ini Oke kita lanjutkan Di awal saya menyampaikan bahwa Ada beberapa orang yang mengalami kebingungan Ketika ingin belajar ilmu hipnotis Karena di dalam ilmu hipnotis itu sendiri Ada beberapa jenis macamnya Saya berikan gambaran yang paling mudah buat anda Supaya anda lebih memahaminya Yang pertama adalah hipnotis dengan membuat Orang atau subyek ini tertidur Baru diberikan sugesti Atau istilahnya Translip Orang memasuki pikiran alam bawah sadar Dengan cara dibuat tidur hipnotis Yang kedua adalah Hipnotis dengan percakapan Atau waking hypnosis Atau covered hypnosis Nah disini teman-teman Ketika anda memutuskan Untuk memilih jenis hipnotis tidur Atau yang tanpa tidur Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan anda Nah nanti anda bisa menganalisa sendiri teman-teman Saya ingin menerangkan misalkan Hipnotis dengan cara membuat orang tertidur Lalu diberikan sugesti Nah kalau anda Belajar ini hanya untuk Misalkan menghibur orang lain Membuat hipnotis permainan Ini sangat cocok sekali Hipnotis tidur ini cocok digunakan Untuk Hiburan Untuk hipnotis panggung Atau hipnotis Hiburan di jalan Street hipnotis Dan juga bisa digunakan Untuk Proses hipnoterapi Maka jika anda misalkan Ya seorang entertain Ingin belajar ya Cocoknya seperti ini Ambil hipnotis tidur Atau anda Seorang tenaga medis Anda juga cocok Menggunakan proses hipnotis tidur Jika anda seorang pengusaha Pebisnis marketing Bergerak di bidang penjualan Atau berhubungan dengan orang lain Maka cocoknya anda Belajar hipnotis yang tanpa tidur Mempengaruhi pikiran orang lain Tanpa membuat tidur hipnotis Nah ini Sangat penting anda Ketahui di awal Supaya ketika anda memutuskan Untuk belajar Mana yang cocok Logikanya begini teman-teman Ketika anda sebagai seorang tenaga penjual Atau seorang marketing Seorang berbisnis Nah anda ingin menjual produk Atau jasa anda Kepada klien anda Kepada customer anda Tidak sangat logis ya Sangat tidak logis Ketika anda Membuat orang tertidur Klien anda tertidur Baru anda berikan sugesti Untuk terpengaruh Dengan produk atau jasa anda Oke Tetapi bila anda Menggunakan Hipnotis yang terselubung Covered Cover seasonal hypnosis Covered hypnosis Hipnotis tanpa tidur Ini sangat pas Sangat cocok Gitu teman-teman Nah pilihan di tangan anda Anda memutuskan Belajar hipnotis yang mana Nanti Di kelas privat saya Saya akan mengajarkan Buat anda yang Join ya Atau sudah tergabung Bagaimana anda Menggunakan potensi Di dalam diri anda Menggunakan Kekuatan pikiran anda Untuk mempengaruhi diri anda sendiri Dan juga Mempengaruhi Orang lain Oke semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Salam hormat dari saya Mas Dok See you next time Bye-bye Salam Fiknosa Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya